Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNOT Pada video pendek ini saya mau coba untuk membuat ceratan tentang gempa yang terjadi di Indonesia Timur dalam 24 jam terakhir Setidaknya ada 6 gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir yaitu gempa yang terjadi di Wengapu kemudian gempa di Nabire 4,6, 4,5 di Ambon di Laut Banda kemudian terjadi kembali di Wengapu dan terakhir 5,5 berdasarkan informasi dari USGS di Papua sekitar 118 derajat dari Tenggara Abipura Posisi gempa yang terakhir ada di sini, di Papua dan pada video ini saya mau coba untuk fokus pada gempa yang terjadi di Papua pada tanggal 28 Agustus 2021 Ini posisi gempa yang terjadi di Papua dan gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG memperlihatkan bahwa manitudonya 6,0 di Hirom, Papua pada 28 Agustus 2021 Berdasarkan informasi dari BMKG analisis gempa ini menunjukkan bahwa manitudonya 6,0 kemudian diperbaharui menjadi 5,7 terjadi pada pukul 19 lebih 28 menit waktu misalnya bagian barat Posisi gempa berlokasi di darat sekitar 76 km arah barat daya Kota Waris Kabupaten Kirom, Papua berdalaman 48 km dan guncangan gempa ini dirasakan di daerah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Kirom dan Wamena dengan skala MMI 2 sampai dengan 3 dan berdasarkan analisis mekanisme sumber dari BMKG gempa ini memiliki mekanisme sumber pergerakan sesar naik atau trust walk terlihat disini ini gempa utamanya yang terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik yang ada di Papua dan gempa ini kalau kita lihat dari rekaman yang ada di Inateus diawali oleh 2 gempa pembuka jadi ada 2 gempa pembuka 3,7 dan 3,8 kemudian terjadi gempa utama yang disini 5,7 gempa utamanya kemudian disusul setidaknya berdasarkan tabel yang kami ambil di webnya Inateus ada 8 gempa susulan setelah gempa utama jadi ada 2 gempa pembuka disusul oleh 1 gempa utama dan berikutnya adalah 8 gempa susulan dengan manitudo beragam antara 3,0 sama dengan 3,7 kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas membrano trust bell atau NTB kita lihat disini kemungkinan posisi gempa ada disini dan ini ada sebuah struktur membrano trust bell dan ini kelihatannya sebuah struktur sesar disana dan kemungkinan sesar ini yang memicu terjadinya gempa pada hari ini tanggal 28 Agustus 2021 di Papua kalau kita lihat secara umum gambaran kegempaan di Papua relatif tinggi seperti yang terlihat di gambar ini memperlihatkan sebaran kejadian gempa di Papua sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan memperkuat mitigasi terima kasih semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati